Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita akan lanjutin alur cerita Kangkuli lagi. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist di deskripsi. Part kemarin berakhir, di mana Lloyd menemukan suatu masalah yang harus ia selesaikan jika ingin apartemennya berdiri. Namun, untuk itu, Lloyd harus pergi ke hutan para elf untuk mengambil bahan yang ia perlukan. Dan sudah pasti, mereka akan bersitigang dengan para elf yang tidak menyukai manusia. Xavier yang melawan champion dari elf pun mulai kewalahan. Namun, akhirnya Xavier melihat sebuah telah untuk menerobos. Xavier berlari dengan sangat cepat hingga dia bisa melewati semua serangan para elf itu. Salah satu elf pun menjadi panik karena garis pertahanan mereka sudah ditembus. Dia pun meminta semua elf untuk maju dan menghadang Xavier. Namun, saat menengok ke Black Kang, elf itu sangat terkejut karena elf yang lain malah turu. Malah elf itu berkata bahwa mereka sudah tidak kuat untuk melakukan ini lagi. Xavier pun menggunakan kesempat tadi dan melewati para elf itu tanpa hambatan. Namun, elf Melisia masih tidak mau menyerah. Dia tetap melepaskan serangan ke arah Xavier. Si Melisia ini baik ya sebenarnya, soalnya dia ngasih jatah dagingnya ke elf lain. Xavier langsung merespon serangannya datang ke arahnya. Dia pun menahan serangan itu hingga membuat Xavier terpental menabrak pohon. Melisia datang dan hendak menyerang Xavier. Namun dengan sigap, Xavier dapat menghindari serangan mendadak itu. Sambil menghindari setiap serangan Melisia, Xavier bergumam bahwa dia adalah orang yang seharusnya melindungi putra tuannya, yaitu Lloyd. Para elf yang lain pun mulai bangkit dan mereka melepaskan serangan panah untuk membantu Melisia. Xavier pun berpikir bahwa dia harus melindungi penerus wilayah mereka bagaimanapun caranya. Dan disini Xavier menunjukkan ke OPA-nya lagi cuy. Xavier bisa menggunakan teknik meringankan tubuh milik para elf. Xavier pun menggunakan daun yang sedang terbang sebagai bijakan untuk melompat. Sontak para elf itu pun sangat terkejut karena Xavier bisa melakukan teknik itu yang bahkan mereka membutuhkan 100 tahun lamanya untuk menguasainya. Xavier pun menjadi sangat gesit menghindari serangan-serangan elf itu. Xavier di buff disini ya. Tidak tinggal diam, Melisia pun menggunakan semua tenaganya untuk serangan kali ini. Dengan sangat susah payah, Xavier pun akhirnya mencapai tempat pohon Elisia berada. Xavier pun berteriak dengan sangat kuat untuk menyelamatkan Lloyd. Namun situasi di sana jauh berbeda dengan yang Xavier bayangkan. Ternyata Lloyd dan beberapa elf yang lain sedang asik barbekeuan. Xavier pun sontak terkejut melihat situasi ini. Dengan kampretnya, Lloyd bertanya, Xavier dari mana saja? Apakah dia habis berperang dengan bakian lusuh seperti itu? Lloyd pun lalu mengalihkan perhatiannya kepada daging yang mereka makan. Lloyd lalu mengajak Xavier yang terdiam untuk ikut barbekeuan sama mereka. Xavier pun ikut barbekeuan bareng mereka. Lalu Lloyd mengenalkan Xavier sebagai pengawalnya. Para elf itu pun sontak heran karena mereka mengira bahwa Lloyd adalah seorang pelayan. Untung disini Lloyd sudah tidak baper. Berarti sudah dia biasa dikatakan pelayan. Namun Xavier masih terdiam. Para elf itu pun lalu mengenalkan ketua sukunya, yaitu bernama Miura. Dia pun berkata senang bertemu dengan Lloyd dan Xavier. Di sini kayaknya Xavier kena mental breakdown parah banget cuy. Miura pun bertanya kepada Lloyd. Apakah mereka masih memiliki tempat di barbekeuan ini? Lloyd pun menjawab tentu saja. Miura lalu memanggil Malaysia yang melihat mereka di balik pohon untuk berkumpul bersama. Malaysia pun akhirnya join dengan mereka. Lalu Miura meminta Lloyd untuk memberikan Malaysia lebih banyak daging karena dia sudah kelaparan selama berbulan-bulan. Xavier udah capek kayaknya anjir. Lloyd pun berkata bahwa mereka boleh semakan sebanyak apapun yang mereka mau karena dia memiliki banyak daging. Lloyd pun juga memanggil para elf yang lain yang sejak tadi mengawasi mereka. Lloyd berkata apakah mereka tidak mau join dengan mereka? Para elf itu pun menjadi sangat kelaparan karena mencium bau dagingnya dipanggang Lloyd. Mereka semua pun akhirnya mau makan bersama. Lloyd pun lalu mengeluarkan trik-trik marketingnya. Lloyd berkata bahwa para elf pria pasti menunggu para wanitanya untuk membawa hasil buruan. Dan sudah pasti para elf pria ini sangat kelaparan. Sontak para elf itu pun menangis memikirkan suami mereka yang kelaparan. Lloyd juga menyebut-nyebut anak-anak elf yang pasti kelaparan juga. Lloyd berkata berapa lama anak-anak itu bisa bertahan? Dan ketua suku Miura pun hanya bisa terdiam. Lloyd juga menambahkan mungkin para anak-anak itu akan mati pelaparan dan akan menemui ibu pertiwi. Siapa yang tahu akan hal itu? Kata Lloyd. Dengan drama yang membagongkan, Lloyd berkata bahwa anak-anak itu hanya bisa menangis. Para elf itu pun sontak menangis meratapi nasib mereka. Akhirnya Lloyd pun mengeluarkan kata-kata ultimate yaitu negosiasi. Miura pun menyaud bahwa mereka tidak membuat negosiasi dengan para manusia. Lloyd lalu menyangkal perkataan Miura itu. Dia menunjukkan tanaman Menragora yang ia bawa. Lloyd berkata bahwa mereka tadi sudah melakukan negosiasi dan sekarang mereka makan bersama karena elf itu kelaparan. Bukankah itu adalah negosiasi? Semiria pun hanya bisa terdiam dan tak bisa mengelak lagi. Lloyd pun menjelaskan tawarannya yang pertama yaitu menyelamatkan suku para elf. Miura pun sontak kebingungan dengan maksud dari Lloyd. Lloyd lalu menjelaskan bahwa dia akan memberikan daging dalam jumlah yang tak terbatas dan juga batu baral untuk memasak dagingnya. Lloyd pun bergumam di sini. Jika para elf tahu dari mana asal batu baral, mungkin mereka akan menolaknya mentah-mentah. Namun Lloyd akan menyimpan rahasia ini sendiri dan nampak muhira yang mengegoyah setelah mendengar tawaran Lloyd. Lloyd lalu berkata bahwa elf itu selalu memakan daging yang digiringkan agar awet dan itu keras dan alot. Lloyd berkata lagi bahwa para elf itu bisa memakan daging yang masih fresh dan empuk karena dia akan membuatkan mereka kulkas yang seperti ada di suku Stilson. Miura lalu menanyakan apa yang diinginkan Lloyd dari mereka. Baitun berkata bahwa dia juga ingin bertahan hidup. Jika para elf tidak menyetujui negosiasi ini, maka anak-anak dari pihak manusia juga akan mati karena kedinginan. Lloyd lalu berkata bahwa mereka hanya ingin getah dari pohon Elensia, hanya sedikit saja setiap bulan. Jika mereka memberikan getah itu padanya, maka tidak akan ada yang mati dari kedua belah pihak. Lloyd pun juga berjanji akan mengajari para elf itu cara memanin getah pohon Elensia tanpa melukai pohonnya. Lloyd berkata bahwa akan lebih cepat jika para elf yang mengambil dagingnya sendiri. Lloyd berkata bahwa mereka membutuhkan 100 elf dan 100 elf itu akan dibagi menjadi dua grup. Grup pertama akan mengambil daging dan yang lain akan membantu Lloyd muli. Lloyd pun bertanya tentang pendapat Miura tentang idenya. F yang lain pun mencoba memperingati Miura bahwa manusia itu selalu berbohong. Miura pun sempat terdiam sebentar. Dia lalu mengingat di mana ibunya berkata bahwa manusia itu memiliki umur yang pendek. Jadi mereka selalu ingin memiliki semuanya. Dengan begitu mereka menjadi begitu serakah. Ibunya mengetahui ini karena dia sudah hidup berdampingan dengan para manusia. Ibunya lalu mengingatkan Miura jika dia bertemu manusia, Miura hanya boleh mempercayai manusia itu. Jika dia benar-benar menganggapnya sebagai teman yang sebenarnya. Dan nampak situasi yang menjadi hening. Lloyd dan Miura pun sempat terdiam untuk beberapa saat. Lalu dengan tegas, Miura menolak tawaran dari Lloyd. Dia menjelaskan bahwa dia hanya bernegosiasi dengan manusia yang dia agak teman. Lloyd pun lalu mengerutkan Alicia. Lloyd berpikir bahwa hal ini akan menjadi rintangan yang sulit untuk dilalui. Lloyd lalu berpikir dengan keras apa yang dimaksud dengan teman sejati. Karena di kehidupannya yang dulu, Lloyd atau Suho selalu sendirian. Dia dulu miskin dan tidak menarik, jadi tidak ada yang mau berteman dengannya. Lloyd atau Suho bergabung dengan klub penelitian bangunan tradisional untuk memperajari semuanya. Suho menyadari bahwa orang-orang itu sedang menertawakan dia di belakangnya. Orang-orang itu bergata, Bagaimana seseorang tidak memiliki uang sebanyak 3.000 won saja? 3.000 won itu sekitar 35.000 ya. Jir kasihan si Suho. Suho saat itu hanya bisa terdiam dan merima semua hinaan itu. Dia akan menggunakan ini untuk membuatnya keluar dari kemiskinan. Lalu suatu hari, Suho diajak makan oleh seseorang. Pria itu berkata, Bahwa Suho tidak usah memasukkan perkataan orang-orang itu ke dalam hatinya. Pria itu lalu meminta Suho untuk memakan daging yang sudah matang. Suho pun hendak memakan daging itu. Dengan tersenyum, Pria itu berkata, Bahwa Suho hanya bisa memakan daging ikan kalengan saja, bukan? Sontak Suho pun sangat terkejut mendengar perkataan pria itu. Terlebih lagi, Pria itu menunjukkan tatapan yang merendahkan Suho, Dan juga senuman yang sangat membagongkan. Suho menyadari bahwa di momen itu, Pria itu sangat senang karena bisa memberi makan Suho yang dia anggap seperti anjing jalanan. Suho pun sontak mengeluarkan air matanya. Suho menangis bukan karena apa-apa, Namun karena daging itu yang sangatlah lezat. Suho menganggap pria itu sangatlah baik hati. Suho pun bertanya, Apakah dia boleh makan dagingnya lagi? Pria itu lalu membolehkan Suho untuk makan sebanyak-banyaknya. Dan mulai saat itu, Pria tadi menjadi satu-satunya teman yang dimiliki Suho. Lloyd pun lalu mendapatkan kesimpulan, Bahwa tidak ada hal yang bagus tentang pertemanan. Dia hanya harus membelikan mereka daging sapi. Sungguh kesimpulan yang sangat membagongkan. Dengan tersenyum mengerikan, Lloyd lalu mengeluarkan daging sapi dari tasnya. Muria pun sangat terkejut dengan daging yang dikeluarkan Lloyd kali ini. Karena daging itu berbeda dengan daging babi yang mereka makan tadi. Seperti para Master Chef, Lloyd lalu membagang daging sapi itu dengan sangat sempurna. Hingga para elf yang memakannya mengeluarkan air mata saking enaknya. Tanpa babi bu, Miura lalu menyetujui permintaan Lloyd tadi. Dan sebagai gantinya, Lloyd harus memberi mereka makan daging sapi. Jill berhasil juga. Elf yang lain pun berusaha mengingatkan Miura tentang pesan ibu danya dahulu. Namun sepertinya Miura sudah tersihir oleh nikmatnya daging wagyu Alima. Dan akhirnya, setelah 500 tahun lamanya, para elf yang tidak berhubungan dengan dunia luar melakukan kerjasama bisnis dengan keluarga Frontera untuk pertama kali. Javier pun sontak kesal, karena buat apa dia susah payah. Padahal hanya butuh daging sapi untuk meyakinkan para elf tadi. Para penduduk pun menjadi sangat kagum dengan Lloyd. Karena Lloyd bisa membawa ras yang sangat luar biasa. Dimulai dari Orc dan sekarang elf. Bahkan ada penduduk yang berpikir, mungkin selanjutnya Lloyd akan membawa seekor naga ke tempat ini. Namun Miura malah salfok dengan peralatan dan semua benda di sini yang terbuat dari tanaman. Merasa mengerti, Lloyd lalu menjelaskan bahwa ada orang-orang yang tidak suka memakan binatang. Ada pun orang-orang yang lain, organisasi, dan semuanya itu memiliki nilai yang berbeda. Lloyd berkata, dengan bekerjasama berarti mereka harus berkompromi di beberapa nilai itu. Lloyd mercaya bahwa itu adalah dunia di mana semua orang bisa saling menguntungkan. Miura pun berkata bahwa dia paham tentang itu. Tapi belum selesai dia berbicara, Lloyd lalu berkata, bahwa Miura pasti butuh waktu. Dengan senyuman mematikannya, Lloyd lalu berkata lagi, Miura boleh berpikir sambil memakan daging sapi yang sudah disiapkan. Miura pun tersihir dengan daging sapi. Scene lalu berpindah ke proyek apartemen Honey. Lloyd lalu berpikir tentang satu masalah lagi yang ia tinggalkan, yaitu apakah dua apartemen ini akan selesai sebelum suhu anjlok ke Sub-Zero, yaitu suhu mencapai 0 derajat. Jika air di dalam beton membeku saat Sub-Zero, airnya akan meleleh seiring waktu, seperti musim dingin yang berganti. Dan jika sampai hal itu terjadi, maka bentonnya akan rusak, dan itu akan menjadi sebuah bencana. Tapi dengan tersenyum, Lloyd berkata bahwa hal itu sudah tidak dia khawatirkan lagi, karena pekerjaan akan menjadi lebih cepat akibat bantuan dari para F yang sangat kesit untuk mobilitas. Dan saat salju pertama turun, bangunan apartemen pun telah selesai. Mereka telah melakukan beta testing kepada dua apartemen ini selama musim dingin. Dan mereka mulai konstruksi sehingga bisa mengakomodasi semua orang di musim gugur berikutnya. Dan inti dari beta testing ini adalah, material audiobatik yang terbuat dari esensi pohon elensia dan minyak kedelai, dengan perbandingan 1 banding 100. Lalu para pekerja pun mengoleskan esensi itu ke setiap pipa radiator di setiap ruangan. Nah setelah semua pipa dari lantai 1 sampai 8 telah selesai, maka Lloyd pun meminta pekerja yang lain untuk menghidupkan mesin pemanasan. Dan mesin itu pun menyala dan menyalurkan uang panas. Dan recada Lloyd pun berhasil dengan sempurna. Lloyd pun lalu memerintahkan semua pekerja untuk bersiap-siap memindahkan semua orang ke dalam apartemen. Xavier pun hendak menyarankan orang-orang yang harus didualukan. Namun Lloyd lalu berkata, bahwa sekarang dia sedang sibuk, jadi ngomongnya nanti aja. Xavier pun menjadi kesal dengan Lloyd yang memang bangke kali ini. Lloyd lalu membanggil Tuan Bayer. Dia meminta untuk memprioritaskan keluarga yang memiliki anak. Setelah itu orang tua yang sakit-sakitan. Dan di antara kategori ini berikan prioritas yang lebih jauh berdasarkan kondisi kesehatan mereka. Kata Lloyd, Tuan Bayer pun lalu menuruti perkataan Lloyd. Lloyd juga berkata, bagi mereka yang tidak mampu, maka pindahkan mereka ke Ondol Tunggal yang sudah dibangun. Lloyd menambahkan, bahwa mereka tidak bisa membiarkan seorang pun kelaparan dan kedinginan. Sotak Xavier pun sangat terkejut dengan perilaku Lloyd kali ini. Namun Xavier tidak mengetahui isi pikiran Lloyd. Lloyd berpikir, dengan begini, maka orang-orang ini akan berhutang pudi padanya. Dan ia akan memudahkan untuk meminta bantuan mereka nanti. Memang bangke Lloyd. Lloyd lalu meminta mereka untuk segera menemui Baron. Karena mereka masih memiliki banyak pekerjaan. Xavier lalu bergumam, bahwa Lloyd benar-benar menjengkelkan. Sampai-sampai dia ingin memukulnya. Namun saat dia pikir-pikir lagi, Lloyd telah bertingkah seperti ini semenjak kepribadiannya yang berubah. Bahkan sekarang, Xavier tidak bisa membencinya. Lloyd juga mendapatkan semua orang di sisinya yang sangat mempercayainya. Scene lalu berpindah ke tempat Lloyd dan Xavier yang telah menuju tempat Baron. Lloyd terhenti karena mendengar suara trompet. Xavier lalu berkata, bahwa itu adalah pembawa pesan dari kerajaan. Dan terlihatlah Baron yang sedang menemui pembawa pesan itu. Dan seperti biasa, dengan gaya nyentriknya, pembawa pesan itu lalu membaca pesan yang dikirim Ratu Magento. Ratu Magento lalu berkata, bahwa dia merasa kagum dengan pencapaian yang telah Lloyd gapai. Dan semenjak surat ini dibaca, maka dia memutuskan, Baron Frontera akan dipromosikan menjadi seorang kon. Lloyd pun sudah bisa menebak hal ini akan terjadi, dan sementara Xavier sangat terkejut dengan hal ini. Bahwa pesan itu lalu memberikan selamat kepada Baron dan istrinya, karena sudah dipromosikan menjadi seorang kon. Sontak Baron dan istrinya pun sangat terkejut dan terharu akan berita ini. Dan terlihatlah, mamangkuli kita yang sangat bangga dengan dirinya. Pembawa pesan itu lalu menyampaikan konstribusi yang keluarga Frontera lakukan selama ini, ya walaupun cuma Lloyd doang yang kerja sama Xavier. Hal itu pun membuat Baron menjadi tambah terharu. Pembawa pesan itu berkata, bahwa menurut konstribusi tadi, maka wilayah kon Frontera akan dibebaskan dari kon Kremo, dan kon Arcus akan ditugaskan untuk mengolah wilayah timur. Arcus itu namanya Baron yang asli ya, Baron itu cuma pangkat. Lanjut, dan pembawa pesan itu menambahkan, bahwa kerajaan akan menyediakan anggaran dan material yang dibutuhkan untuk rekonstruksi wilayah timur selama 10 tahun ke depan. Dan yang terakhir, bapaknya Lloyd akan dibebaskan dari membayar pajak ke keluarga kerajaan selama 20 tahun. Sontak, mendengar semua profit itu, Lloyd pun menjadi full senyum. Lloyd pun memuji-muji kebaikan dari Ratu Magento yang sangat mantap. Lloyd lalu meminta Xavier untuk ikut bersama menuju desa, karena dia telah menyiapkan sesuatu di sana. Dengan begini, maka semua perbatasan wilayah teritorial timur, termasuk Fiskon Lakona, saat ini akan jatuh ke administrasi kon Frontera. Dan nampak Arcus yang melihat kepergian Lloyd. Bapaknya Lloyd pun menangis, dan dia bergumam, bahwa ini semua adalah berkat Lloyd, tidak hanya menyelamatkan mereka dari hutang, bahkan sekarang Lloyd telah membuat mereka menjadi seorang kon, kata bapaknya Lloyd. Dia berkata, bahwa Lloyd adalah sebuah keajaiban. Di desa, terata sesuatu yang dimaksud Lloyd adalah patung dari Ratu Magento. Lloyd bersama Tuan Bayern, dan juga beberapa penduduk desa, lalu mengitari patung Ratu, sambil melakukan puji-pujian. Ya, kayak sekte sesat gitulah. Mereka terus melakukannya, tanpa kenalalah. Lloyd bahkan meminta yang lain, untuk berteriak lebih keras lagi, agar pujian mereka sampai ke Ratu Magento. Memang gak waras kapeh memang. Pembawa pesan yang melihat tingkah konyol Lloyd, dan warga di sana pun hanya bisa nge-freeze. Dan di saat di setanah kerajaan, pembawa pesan itu lalu melaporkan sekte sesat milik Lloyd kepada Ratu. Ratu Magento pun lalu menyuruh pembawa pesan itu, untuk menyuruh Lloyd dan sektenya, untuk berhenti melakukan tindakan goblok. Sin lalu berpindah ke tempat Fiskon Lakona, yang sedang terburu-buru menuju suatu tempat. Ternyata Fiskon Lakona datang, atas permintaan bapaknya Lloyd, yang karena sekarang pakatnya bapaknya Lloyd lebih tinggi. Lakona pun lalu bersujud, dan bertanya apa yang diinginkan kaun darinya. Bapaknya Lloyd lalu berkata, bahwa Lakona tidak perlu sampai seperti itu, karena dia belum terbiasa menjadi seorang kaun. Lakona pun berkata, bahwa hal ini sudah patut dia lakukan. Dia lalu bergumam. Dia tidak menyangka, bahwa bapaknya Lloyd akan menjadi seorang kaun. Luluh saat Arcus masih berpangkat Baron, Lakona terus membulinya, yang terlihat miskin. Tapi sekarang dia berpikir, bahwa dia bisa menggunakan Arcus, karena dia adalah orang yang baik. Kone Arcus lalu berkata, bahwa seperti yang diperintahkan Ratu, dia harus membangun kembali wilayah timur. Lakona pun berkata, bahwa dia telah mendengar beritanya. Kone Arcus lalu berkata lagi, bahwa mereka kekurangan pekerja, jadi dia meminta sesuatu kepada Lakona. Lakona pun berkata, bahwa dia akan menyangkupinya apapun itu. Kone Arcus lalu berkata, bahwa dia ingin Lakona mengirim beberapa insinyur untuk membantunya. Dia penasaran, berapa banyak Lakona bisa menyiapkan insinyur untuknya. Lakona pun menjawab, bahwa dia bisa. Dia pun bertanya, berapa banyak Kone memerlukannya. Kone Arcus lalu berkata, jika terlalu banyak, nanti Lakona akan kesusahan untuk mengurusnya. Menurutnya, kirimkan saja insinyur sebanyak yang Lakona bisa. Lakona pun, dengan berkiringat, mulai melihat ke arah bapaknya Lloyd. Dengan mengancam, Arcus lalu berkata, ya paling tidak jangan sampai menghancurkan persahabatan kita. Sontak, Lakona pun kena mental tingkat dewa setelah mendengar ultimatum Kone Arcus. Lakona pun keluar dari kediaman Frotera seperti kayak orang gila, saking stresnya. Bahkan dia tidak kuat untuk menaiki kuda. Mampus lho. Bapaknya Lloyd lalu bergumam, bahwa sepanjang hidupnya dia tidak pernah membuli seseorang. Dia tidak bermaksud untuk mengancam Lakona tadi. Dan terlihatlah kondisi Lakona yang begitu menjedihkan. Pertama anaknya, sekarang bapaknya. Bapaknya Lloyd lalu berkata, perasaan kali ini dia sangat puas. Sambil dia menggunakan ekspresi ikonik Lloyd. Beuh, ajarannya Lloyd nih.